Intro Rasa gurih dan pedas berpadu nikmat Yap, inilah sensasi yang ditawarkan kuliner khas Bali Bebek Timbungan Tertarik? Bagi yang ingin mencicipi kelezatan Bebek Timbungan, Anda bisa datang ke restoran di kawasan Bedugur Di sini Bebek Timbungan diolah secara tradisional Yakni dengan mengandalkan cita rasa bumbu genap khas Bali Terbuat dari campuran rempah-rempah, kunyit, jahe, jinten, serai dan terasi Jadi tidak hanya bumbunya saja yang sangat khas tradisional dari Bali Tetapi pembuatannya pun masih memakai alat-alat yang sangat tradisional Salah satunya adalah ini, pane ini Pane adalah baskom panah liat, khas dari Bali Jadi jika kita melumuri bebeknya dalam pane ini, bumbunya akan semakin meresap Setelah dibaluri bumbu genap khas Bali, diamkan daging bebek selama kurang lebih 15 menit Ini agar bumbunya lebih meresap Setelah itu, rebus menggunakan air kaldu selama 1,5 jam Yap, mengolah daging bebek ada tekniknya Kalau salah, daging akan terasa alat dan aromanya amis Satu lagi, trik membuat bebek timbungan Setelah direbus, lapisi daging bebek dengan pelepah pisang kering Lalu masukkan ke dalam bambu seperti ini Jika sudah, masak kembali di atas sekang Ini dia yang dimaksud dengan timbungan Cara masak menggunakan bambu muda Selain bebek, cara ini bisa diaplikasikan untuk memasak daging ayam atau ikan Sebenarnya ini adalah konsep masakan di mana Ketua kita dulu itu memasak dengan bambu ini ketika hari-hari besar Dan di kerajaan-kerajaan tertentu Tidak semua tempat bisa ditemukan masakan timbungan Tetapi kita di sini mengangkat budaya kuliner tradisional Bali Mudah-mudahan misirnya nanti kita akan bisa promosikan ke internasional Waktunya icip-icip Aroma lezatnya sudah tercium dan sukses bikin saya makin penasaran Ternyata pedas juga Apalagi tadi disajikannya dengan tiga jenis sambal khas Bali ya Nah yang paling saya suka dari bebek timbungan ini adalah Tekstur dari dagingnya itu ternyata sangat lembut Dan juga bumbunya pun sangat terasa Karena tadi dimasaknya itu di dalam bambu yang dipanasi Pokoknya enak banget Selain bebek timbungan ada menu mujair nyat-nyat yang juga jadi andalan Olahan ikan segar yang diambil langsung dari Danau Buyan Selesaian makan semakin nikmat dengan indah pemandangan khas pegunungan Bedugul Berteman udara sejuk hamparan sawah dan aliran sungai Kawasan Bedugul terletak sekitar satu jam dari Denpasar Datang ke sini bisa jadi alternatif bagi Anda yang ingin berburu kuliner khas Pulau Dewata Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!